mau istirahat langsung aja sign out tidak masalah tidak soalnya kan anda kerja mungkin capek mau istirahat duluan boleh apalagi hari ini pokoknya kan saya rekam jadi nanti kalau yang sudah mau duluan terus ingin materi, lihat rekaman oke mbak Eka dibaca dulu nomor 1 nomor 1 dulu nanti apa nomor 2 nanti soalnya nomor 1 ya dibaca kalau belum dapet itu saya kasih itu baik kak dibaca yang part 3 kill kan mana orangnya kok hilang lalu dibaca yang kill itu teman yang lain gimana nah ini kalimatnya sudah betul atau salah her lover was killed by the man ini kalimatnya sudah betul atau masih salah kok malah ada suara angin-angin kok malah ada suara angin-angin bilangnya oh ya betul itu betul itu enggak ada yang salah cuman kurang titik aja sih kurang titik sama harusnya hernya itu kan gede hurufnya kan soalnya kan di awal kalimat harus huruf kapital ya kan itu aja yang lainnya kalau dari apa gramernya sudah betul oke sekarang nomor 2 nah oke nah oke oh oh stepping stepping itu nah ini salah sama 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 orang 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 apa tadi apa menudah menudah onujess ya ya kan jarang ya kan orang jarang pakai bilang menudah menudah kan jarang kalau menikam kan sering tapi seperti sama artinya menudah menudah itu enggak ada situ terhadap oke 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 stabbing itu bukan kata kerja stabbing itu bukan kata kerja iya, stabbing itu bukan kata kerja oke, kata kerjanya itu stab, S-T-A-B iya kalau stabbing itu kata sifat saya lagi mikir itu kalau di Indonesia kan apa stabbing itu kata sifat tapi saya lagi mikir itu Indonesia nya apa oh ini, kalau di Google Translate itu artinya apa menusukan tapi itu pokoknya stabbing itu bukan kata kerja, itu kata sifat oke, kata kerjanya adalah stab, S-T-A-B menikam ya oke, sampai sini jelas ya sekarang kita lihat kalimatnya silahkan Mbak Eka dibaca oke woman's abdomen was stabbed with a fruit knife oke menurut teman-teman yang lain kalimatnya ini salah atau betul woman's abdomen enggak jelas ya yang tadi betul mbak Eka itu penjelasannya women's itu bukan bukan yang tadi yang kayak buks tadi bukan ya abdomen itu perut ya stomach stomach boleh abdomen cuman abdomen itu kok istilahnya terlalu tinggi ya abdomen itu perut betul cuman kok kalau dalam penggunaan terlalu terlalu biologis Hai cari eh stomach pun sebetulnya juga kurang pas tetep juga perut stomach belly abdominal abdomen juga pakenya apa ya ya oke saya nggak tahu skip pas pas andaikan menggunaan kosa kata itu sulit buat orang yang bukan orang native speaker ya itu paling sulit penggunaan apa penggunaan kosa kata itu namanya semantik semantik itu susah sekali orang-orang native pun susah buat mereka apalagi kita yang bukan orang native oke in case abdomen boleh pertanyaan masih sama ini kalimatnya teman-teman yang lain itu sudah betul atau salah woman's abdomen was step 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 with a yang bilang salah siapa yang bilang betul siapa yang ngaku aja oke subjeknya salah dibetul biar betul gimana saya satu-satu Mbak Fitri dulu itu salah salahnya dimana di subjeknya dibetul kalian ya 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 Tadi yang bilang Gak tau lah Yang bilang salah siapa tadi Selain Mbak Fitri Ada gak? A? Hers H H H H-E-R-S Tulisannya H-E Salah itu Tambah salah itu Gak boleh malah Gak ada hubungannya Nah, kalau gini boleh Abdomen boleh Dengan seperti itu Anda mengubah Berita Beritanya dirubah Padahal maksudnya Perut wanita Yang itu mungkin gitu ya Perutnya Meskipun sama Sama-sama cewek Tapi kan Beritanya kan lain jadinya Diganti gak masalah Tapi sebaiknya jangan Karena mengubah Berita Oke, yang lain bingung berarti Dua bilang salah Yang lain Subjeknya woman Objeknya berarti kan gitu Tidak ada objeknya mbak Atau objek dalam kalimat pasifnya gak ada Itu kan Perut wanita itu Ditujis Dengan pisau Nah objeknya yang Eh apa Ya kan Apa objeknya Dimana Pelakunya siapa kan gak diketahui Biar kan pelakunya gak diketahui Dengan menudusnya pakai apa diketahui Menggunakan pisau Menggunakan pisau buah Nah itu karena kurang Buy Jadi itu Perlu dikasih Buy Buy siapa misalnya Oleh Ya berarti objek kan Objeknya dalam kalimat pasif itu kan Pelakunya lah Kan gak ada Dikasih Misalnya Ya Buy siapa Misalnya karang lah Buy Doni gitu lah ya Buy Doni Woman's abdomen was stabbed By Doni Oleh Doni With a Fruit Do you know Do you know Do you know Itu kan kenai Itu kan kenai Bacanya Itu bacanya bukan kenai Bacanya naik Padahal ini sudah Jelasin di kelas Jadi kalau K Kemudian diikuti huruf Mati Kayak N Itu kan Itu kan Itu kan Gak perlu dibaca Kan sepenah Saya jelasin Di kelas itu Knife Knife Karena kan Bukan kenau Kenau Kayaknya gak dibaca Tadi saya posting Itu bagus ya Di grup tadi kan Apa Kesalahan Kesalahan Coba saya tes Oke saya tes Coba Cara baca Yang tadi saya posting Coba Siapa yang berani Saya tes Yang saya posting Tadi sore itu Di grup Siapa yang berani Siapa yang berani Oke silahkan Hari Rabu Wifi Sebentar hari Rabu dulu Ya oke Betul Terus Oke betul Soalnya bawahnya Sudah ada Oke gak apa-apa Ada pun belum tentu Ngomongnya Tapi ada juga Yang bilang Wifi Loh orang Jangan bilang Orang Taiwan Orang ini kan Sepuluh yang Orang Indo Seling salah Lapa Kan bukan Orang Taiwan Sepuluh Kata Mengaku Ya kan Ya Itu Parah Lagi Ada yang bilang Ngomong Salas Kan Ada gak Nah itu Bacanya Yang betul Adalah Sales Tukang sales Tukang sales Tukang sales Itu Bacanya Sales Oke Oke Jujur ini Saya juga Sering Salah Ini Kalau baca Juga Hoax Hoax Ini Itu Itu salah Yang bener Ini Hoax 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 Loax Hoax 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 Itu apa Hoax salah hoax 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 itu bisa pohong bisa juga artinya itu berita yang yang berita yang itu namanya hoax tapi kebanyakan salahnya kebanyakan palkunya kebanyakan tidak betulnya siapa lagi yang mau ngaku dosa yang salah siapa apa, biasanya oh bacanya hoax sama, saya juga hoax oke, lain lagi kalau hari Rabu hari yang Rabu ada gak ha? hoax itu kan ada ada silang sama centang itu yang ah, telat nah, kalau hari Rabu ayo, cara ngomongnya gimana? hari Rabu hari Rabu hari Rabu ngomongnya gimana? nah, itu salah itu salah julus saya yang ngomongnya kayak gitu tapi itu salah saya sadarnya waktu kuliah dosen saya yang ngasih tau bukan wetness D loh salah bukan wetness nah, D-nya gak dibaca jadi, D-nya jangan dibaca karena ada juga yang bacanya wetness D ya kan, D-nya itu dibaca gitu loh ada T-nya kan, wetness D nah, yang betul yang betul itu gak dibaca D-nya jadi, Wednesday oke, ini kalau yang American style gak salah itu S-nya itu bisa diganti dengan Z Wednesday Wednesday itu kalau misalnya yang American intinya Amerika itu loh Wednesday Wednesday pakai Z tapi, pada intinya D-nya gak dibaca wet bukan wetness D tapi Wednesday oke, boleh dilanjutkan lagi terakhir baiklah berarti tadi keliru enggak ada objeknya enggak ada baiknya oleh siapa ditusuk oleh siapanya oleh siapa terus bukan ke knife tapi knife bukan usut tapi apa masih ingat used used itu artinya get used bukan get used get used get used itu artinya terbiasa oke, terakhir nomor tiga saya pikir ini terakhir aja deh nanti sisanya kita lanjutkan next meeting oh, yuk terakhir baik, kak dibaca nomor tiga itu oh, perfect perpetrator bikin kalimat yuk katanya susah dibaca dibaca mbak halo, halo, halo oke oke yuk teman yang lain ini betul atau salah kok kamu tahu ada satu kok kamu tahu ada satu kok tahu ada satu ya betul ya betul itu karena kan gak ada S nya kan mbak makanya tadi tanya ini kayaknya mbak endang nanti model-modelnya kayak saya ini cara mengkritiknya saya kasih tahu ya mbak endang itu kan eh mbak eka sorry itu kan perpetrator perpetrator itu kan satu kenapa satu karena gak ada S nya berarti dianggap satu ya nah oke subjeknya tunggal kalau subjeknya tunggal berarti apa yang salah itu subjeknya salah harusnya pakai pakai boss jadi direct perpetrator boss arrested by police ya oke itu pun masih salah itu eh sebentar perpetrator tahu artinya perpetrator a person who perpetrates or commits an illegal oh penjahat berarti perpetrator itu penjahat saya juga baru tahu jadi penjahat senang mentah padahal padahal ya gak tahu loh ya tadi ngaku gak tahu kan saya juga gak tahu tadi gitu ya baik kak tuh boleh bangga kalau tahu kan kasih tahu mungkin gak tahu juga oke jadi perpetrator itu artinya pelaku kejahatan direct perpetrator itu artinya pelaku kejahatan langsung ya ditangkap oleh polisi arrested arrest itu artinya menangkap arrested oke satu lagi itu polis itu tepatnya bukan polis tapi polismen polismen alasannya karena bentar saya cari alasannya polisi 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 polis 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 ini kalau ini dengerin dengerin anda bisa dengerin ya denger gak tadi oke syukur oke bacanya polis polis nah alasannya temennya salah tadi oh ya ya betul betul oke lain oh bukan salah oke sebentar itu sebetulnya kalau dikatakan salah itu juga gak salah karena itu terpengaruh aja dialek terpengaruh saya pengaruh ngomongnya indonesia tapi logat jawanya masih kedengaran nah itu gak salah sebetulnya kan kalau salah enggak cuman ya terpengaruh aja dialeknya terpengaruh dari jawa logatnya oh grammar ya grammar ya oh ya kita jadi seperti itu ya ya karena ya itu gak gampang soalnya sih mungkin orang yang sekolah ya malah terkadang ini pikiran saya yang ngaco atau apa gitu ya kadang saya mikir kalau saya ngomong benar itu takut orang gak ngerti misalnya gini yesterday I go to taipei saya lebih senang ngomong gitu yesterday I go to taipei ini pikiran ngaco saya ya jadi jangan diikuti pikiran ngaco saya saya lebih saya mikir orang akan lebih paham kalau saya bilang yesterday I go to taipei daripada saya ngomong yesterday I went to taipei itu pikiran ngaco saya sebetulnya gak boleh ngasak guru structure ngajari salah ngomong salah cuman gini saya takut orang itu gak ngerti kalau saya ngomong when kan go kan lebih dipahami kan bener ya per go kan lebih dipahami orang kan lebih ngerti go daripada when bener gak maksud saya gitu padahal itu salah dan itu gak baik itu artinya apa saya merendahkan meng underestimate orang yang saya saya ajak bicara kan saya sebetulnya mau ngomong kamu gak ngerti bahasa inggris gitu ya kan kalau saya pikiran seperti itu kan nah itu salah jangan ditiru jangan ditiru yang kalau ngomong ya sewajarnya aja nanti kalau gak mudah baru Anda mau pakai go gak apa-apa tapi itu salah jangan ditiru seharusnya yesterday I went to taipei bukan yesterday I go to taipei ya oke terus saya mau ngomong apa lagi ya oh ya tadi alasannya kenapa policeman kan bukan police kan oke alasannya gini kalau policeman itu orangnya pak polisinya kalau polis itu kayak kesatuan gitu kepolisian gitu kan lain kan kalau policeman itu Terima kasih.